Pemirsa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari mendeteksi adanya penyakit septisemia epizutica atau ngorok yang menyerang pada hewan ternak kerbau warga. Penyakit ini adalah suatu penyakit infeksi akut menahun pada sapi dan kerbau yang terjadi secara septikemik. Sebanyak 165 hewan ternak di Batanghari terinfeksi penyakit ngorok atau septisemia epizutica. Penyakit ini menyerang kerbau warga Batanghari yang meliputi Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Muara Sebeulu. Awaludin Kabit Pencegahan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Perikanan Batanghari menjelaskan, sejauh ini hewan ternak di Kabupaten Batanghari telah dilakukan vaksin, namun ada sebanyak 165 ekor kerbau yang terserang penyakit septisemia epizutica. Dikatakannya tim kesehatan hewan yang melakukan pencegahan penyakit ini juga telah melakukan vaksin. Pada kerbau tersebut, dijelaskannya kerbau yang terserang septisemia epizutica ini secara cepat akan menularkan pada hewan lainnya. Meski demikian masyarakat diminta untuk tidak khawatir, karena penyakit ini tidak membahayakan kesehatan manusia. Sudah melakukan pengobatan, totalnya 615 ekor kepada ternak yang terjangkit atau terkena SE maupun yang masih sehat. Karena laporan ini kan 157, kita pengobatan total semuanya 615. Beberapa ternak-tenak ini juga kalau yang sudah kondisinya sudah parah, ya itu tentu banyak yang telah meninggal juga, mati juga ternak-tenak ini. Sejauh ini kerbau yang terserang penyakit ini belum terdata adanya yang mati mendadak, namun pemilik hewan ternak tersebut mengatakan, kondisi kesehatan hewan ternak mereka menurun bahkan tidak sedikit warga memilih untuk menyembeli kerbau-kerbau yang terinfeksi penyakit ini sebelum hewan ternak tersebut mati. Terima kasih telah menonton!